gimana menurut kalian aku eh maaf ya atas keterlambatan ini jadi aku sangat senang karena ya ini adalah senbatsu my first senbatsu and it's all members so semoga kalian suka dengan hasil video clipnya atau hasil apa singlenya koreografinya pas kebrak, oh anyway aku dapat bagian nyanyi yang oh shhh yaaay oh my god thanks jesus guys kalian harus tau apa yang terjadi ya jadi aku buka lipstick dan dia mencelat tapi untungnya dia gak kena kaki kayak kebalik gitu loh jadi kayak dia jatuhnya gini tapi my phone case okay everything's okay everything's good everything's good dapet salam dari Vioni salam balik Vioni btw aku pas syuting video clip itu kan aku kan dapet nyanyi nya kan sama Vioni kayak we had so much fun karena karena hei kalo mau berkelahi ayolah kan dibawa jembatan layang saat kereta lewat yes girl let's do the fighting in the jembatan layang flyover yaa he look so ah pas banget ada yang nanyain lipstick so this is like a little life update jadi beberapa hari yang lalu sebelum mulai latihan aku bersama dengan teman-teman baruku jadi aku lagi deket sama Yves KGB dan Chinhub dan Ariel juga sebenernya tapi kemarin kita aku cuma sama KGB Chinhub sama Yves kita ke mall terus aku liat-liat makeup dan aku beli this will be my new favorite thing in 2021 2021 i think maaf yaa ini kutek aku udah jelek banget udah keropos ini ini brand dear me beauty oh my god sorry am i am i hate the brand dear me beauty gimana sih caranya jadi beauty vlogger susah deh nih ini tuh warnanya dear wina dear wina dear wina warnanya cantik banget guys ini aku lagi lagi apply di bibir aku tapi aku mau touch up lagi karena warnanya tuh kayak dia tuh orange dan dia tuh natural gitu loh dan ini made by the way liat deh cantik banget kan kayaknya aku harus ngeracunin kalian semua disini yang yang perempuan ya kalo misalkan cowok juga ngomong bakal bisa juga it's okay it's your life tapi ini bagus banget dan aku selalu combine lipstick ini sama luarannya aku pake yang warna nude enggak sih lebih ke aduh nih aku kasih liat aja deh ya lipsticknya jadi sekarang aku udah nemu formula lipstick ombre terbaru aku yaitu dear me beauty yang shade nya dear wina hmm dan buat luarannya aku pake ini sebenernya udah lama udah lama sih kayaknya di tahun lalu deh ini dari NYX tapi NYX tuh kayaknya udah gak di desain sih deh karena waktu itu aku mau beli lagi dia katanya udah gak ada NYX di Indonesia katanya apa di Jakarta doang pokoknya aku gak tau pokoknya NYX desain itu udah tutup terus aku waktu itu beli ini nih ini tuh NYX apa ini love, loud, confident oh ini LOL pokoknya ini namanya LOL terus dia shade nya 06 aku gak tau ini merknya apa NYX cuma gak tau nama nama produknya ini apa nama lipsticknya pokoknya inilah dia shade nya 06 ini tuh bener-bener kayak nude banget aku gak sabar gak ngomong merek ini aku selalu taruh di pinggiran bibir dan aku tuh selalu aku aduh i always get too excited when it comes to lipstick jadi aku selalu taruh kayak di outline lips gitu loh supaya apa supaya bisa terlihat lebih besar bibirnya bukan besar sih kayak lebih berisi jadi aku selalu taruh di sini di luar garis bibir dikit aja guys karena lipstick NYX yang ini dia itu kayak dia tuh putih banget gini ya nah aku butuh kaca aku butuh kaca atasnya atasnya jangan lupa guys atasnya jangan lupa guys dia tuh putih banget jadi kayak kalo kita gak di kita gak digit-digit dia bisa ketebelan jadi aku tambahin lagi yang dalamnya agak kena gigi yang mate tuh cocok banget buat bibir yang gak tebel iya jadi aku suka mate karena sebenernya bibir aku gak tebel sih tapi bibir aku tidak tebel karena aku ingin terlihat bibir ku tebel makanya aku pake music mate oh by the way anyway anyway jadi i've just uploaded new video on my youtube channel jadi kalian kalo mau cek boleh banget itu aku nyanyiin strangers jadi kayak aku main ometv kalian pasti tau kan ometv dan aku kayak menyanyi buat mereka yang nonton jadi kayak secara tiba-tiba out of nowhere kayak Kak aku boleh nyanyi gak? terus aku nyanyi deh terus kayak ada I meet some strangers for another country but it turns out how do I describe this? kayak agak yang sedikit aneh ya guys ya kayak ada yang sedikit kayak baru buka terus bibir-bibir oh my god what are you doing? gitu kan jadi kayak beberapa doang bahkan kayaknya cuma ada satu deh yang abang bule yang berhasil masuk sensor JKT ya guys yang lainnya kayak ya you know what i mean i'm in love with my new hair so i will praise my new hair praising my new hair kanan? oh my god gimana menurut kalian? apakah warna rambut ini cocok di aku? please please jangan bilang bedanya apa please i beg you i beg you ini tuh beda guys aku jelasin ya sebelum warna aku diwarnain ini jauh itu warna aku tuh adalah rambutnya hitam lalu aku diwarnain menjadi blonde blonde as you guys can see on my feed on my instagram feed yang aku pake seifuku darah shinai itu aku rambutnya blonde itu ash blonde ash blonde dan tapi di kenapa di MV nya itu rambutnya hitam? karena itu di grading dan kayak ya itu kan pasti disesuaiin juga sama lighting dan sama bajunya dan segala macem dan emang ya pasti yang terbaik yang ditunjukkan di MV jadi aku sempet blonde beberapa hari yang lalu kayaknya ya dua mingguan lah aku blonde abis itu kayak aku mutusin untuk oke aku gelapin lagi rambutnya dan sekarang jadi i really like this color karena ini yang warnain nitaka aku di nitaka Tokyo Hair Salon tadi sama Takashi Sang jadi dia kayak directornya di nitaka Tokyo itu terus aku bilang ini tuh warnanya sebenernya apa sih? brown beige or ash brown or grey brown terus dia bilang sebenernya ini ada banyak warna jadi dia tuh kayak mix banyak warna gitu for this result he said that dia nge-mix ada warna ash ash grey dia ada warna brown terus dia ada warna blue juga katanya bluish gray blue gitu terus dia ada warna greennya juga jadi supaya mendapat warna ini nih makanya ini kan kayak gak coklat-coklat banget gitu loh guys please bilang kalo ini gak hitam please please banget dengan cowok-cowok please stop bilang bedanya dimana oke jadi kayak oh my god i really love this result dan aku kayak mikir oh my god it's 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 and it's match with the lipstick this will be my daily look makeup and hairdo by the way anyway but sway i think my muscle is gone gak tau sih gan atau enggak enggak sih masih ada dikit karena aku seminggu ini cuma workout sekali ya aku baru workout sekali kayaknya karena karena lagi sibuk sekali dengan latihan JKT ini bukan so sibuk tapi emang kita lagi sibuk banget guys kayak tiap hari like everyday we practice dan hari ini one day off thank god oke kayaknya aku mau menyapa dulu yang ada di podium hai Japanese JKT48 fan hai Bojita sang wow long time no see you in podium ya baru kali ini live lagi setelah sekian lama hai kak Bivi Cesar hai kak Geralt halo kak Susu Kental Manis hai kak Koirul halo kak Kalutsang hai kak kesayangannya aku halo kak Devin halo kak Cesar hai kak Ivan halo kak kesayangannya lagi halo kak Aji Susu Keno halo kak Geralt oh ada kak Lutsang dan kak Novita Febri kak Vivi Cesar kak Sopo kak Trio Pradana kak Koirul hai semuanya oke oke nong sis hari minggu kita video aku yeay aku hari minggu nanti aku video call di seri 1 dan 2 jadi kalian kalo misalkan mau video call sama aku let's go dapetkan tiketnya sekarang juga sebelum udah abis buat waktu buat beli tiketnya ya guys thank you thank you i'm so sorry about the MV kalo misalkan kalian liat aku ada yang jelek atau ada yang salah ya i'm so sorry hi hi kak Steven kebuang dari podium katanya eh sorry ya berarti aku telat nih ngomongnya spill dong kamu show siang atau sore haaah i didn't even know it yet so it's to show right oke nanti aku akan tanya aku siang atau soalnya but but i don't know if we can tell you guys about that or no but yaudah beli dua-duanya aja no i don't want to talk anything about RKJS at least no karena aku orangnya sangat spoiler jadi kayak oke oke diam aku lagi bacain komen-komen nih soalnya aku suka bacain komen-komen di sini mungkin besok pagi aku akan workout lagi jam 8 pagi enggak aku besok mau jam 8 bangun cuci baju terus aku sarapan dulu gak sih sarapan dulu terus workout kayaknya gak bisa deh kayaknya aku workout aja deh kalo mau workout capek ada bluenya makanya look on coolish side brown iya bener 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 ih yang bilang aku cantik nih kayak kalian gak pernah video call di ayam aku karena yang bilang cantik tuh banyak tapi kenapanya video call sama aku gak terlalu banyak tapi it's okay karena aku tau kalo video call ya orang harus mau sendiri bukan dipaksa kan jadi kalo misalkan kalian mau aja kalian bisa video call sama aku kalo kemana aja kalian yang melihat Mrs. Jiangshi Viva yasss thank you cerita pengalaman syuting kemarin jadi kita syuting di musim mandiri iya gak sih? eh gue boleh gak sih ngomong ini? boleh kan kan udah upload kita syuting di musim mandiri di kota tua dan itu sangat menyenangkan karena karena ah bentar aku lagi loading karena waktu itu kita karena kayak setnya tuh bagus gitu loh terus aku baru pertama kalinya ke musim mandiri jadi kayak itu musim mandiri apa musim bang Indonesia sih? musim mandiri kan? kayak dekornya itu seperti Hogwarts dan kuno jadi kayak sembari syuting kita pas lagi break bisa ngeliat ngeliat kayak sejarah tentang bang bang itu bang mandiri itu kenapa sama Fiona? i don't know kayak pas syuting Fiona tuh orangnya sangat pendiem ya guys jadi kayak guenya yang hiperaktif weh terus dia kayak cuma diem dan ketawa jadi kayak oke kayaknya gue harus diem dari sebelum gue menyedot energi dia gitu sementara aku tuh orangnya sangat extrovert aku recharge dengan ngobrol sama orang lain jadi kalo misalkan aku di kamar doang aku bisa stress sumpah demi apapun aku bisa stress bisa kayak sedih sendiri tapi kalo buat ketemu orang ngobrol sama siapapun even strangers aku langsung kayak ada energinya gitu sis sis describe lagu cara ceroboh untuk mencinta dengan ceroboh aku mencintai sehingga aku pun terluka hanya karena salah lirik karena harga diri yang tidak ada gunanya dengan sedihnya aku memaafkan dan hidup sampai sekarang penyesalan itu pura-pura pura-pura maaf na-na-na-na-na-na-na-na-na-na kayaknya udah gak tau dimana ya terbalut rapat perban pergelangan tangan ini ada bekas berapa kali ku telah jatuh cinta bisa kan lirik ya jadi itu kayak itu lebih ke self harm gak sih jadi kayak terbalut rapat perban pergelangan lipstick tolong ya udahan sih Kak lu gak ngambil lipstick lo jadi kayak dia mencintai dan dia menyakiti dia sendiri terbalut rapat perban pergelangan tangan ini itu ngapain lagi selain terus pergelangan tangan ini ada bekas berapa kali ku telah jatuh cinta dan dia tuh ada berapa kali dia jatuh cinta dan dia setiap jatuh cinta dia menyakiti dirinya sendiri oh my god there's a tower oh my god from who thank you so much for the tower yes my first tower after the long time ya ku telah jatuh cinta terus apa ya terus aku nge-rap ya ku telah jatuh cinta kemarin apa yang telah kemarin apa yang telah ku ucap belum tentu kemarin apa yang telah ku ucap belum tentu akan ku inget salah kemarin apa yang telah ku ucap belum tentu Oh my gosh Kemarin apa yang telah kucap belum tentu bisa kuingat Kalau yang sudah-sudah sudah hilang Terasa seperti ciuman dengan cuanya sudah putus Hey, kalau mau berkelahi Ayo lakukan di bawah jumatan lain saat kereta lewat Betapa parahnya Aku terlalu banyak bicara Oke, kita describe the rap The rap part This is my favorite part Jadi pas pertama kali denger lagunya Aku udah kayak mikir Gosh, I really want to sing I really want to sing the rap part Kayak gue pengen aku Nyanyi rap partnya Pengen dapet pas bagian rapnya Wow, God is amazing Dan aku dapet bagian rapnya Hey, kalau mau berkelahi Ayo lakukan di bawah jumatan lain saat kereta lewat Kemarin apa yang telah kucap Belum tentu bisa kuingat Mungkin kayak dia lah, bela gak sih Jadi apa yang kemarin dia ucap Dia belum bisa ingat lagi besoknya Kola yang sodanya sudah hilang Terasa seperti ciuman dengan cowok sudah putus Is she or he kissed He or her ex Gue mau ngomong apa sih Iya, iya That's not rap Sorry, it's monologue Iya, itu monologue deh I don't know I don't know Kenapa yang telah kucap Belum tentu bisa kuingat Kalau yang sodanya sudah hilang Kenapa itu bukan jadi rap Tapi itu monologue Kenapa ya? Kalau rap kan lebih kayak Kemarin Apa yang telah kucap Belum tentu bisa kuingat Kalau yang sodanya sudah hilang Terasa seperti Oh, I know I don't know why it's called monologue Karena itu gak ada Rhyme gak sih? Gak ada beatnya Misalkan kalau rap kan Yeah, yeah Look at the price tag And take the cash bag Just the music strings And the half tag And again Keep the cars in the garage And all I use the land 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 Like the guitar Kayak ngikutin beat Kalau ini kan gak ya Kayak Kemarin apa yang telah kucap Belum tentu bisa kuingat Kalau yang sodanya sudah hilang Terus putus Ciuman yang sodanya sudah putus Hei, kalau mau berkelahi Lanjutkan di bawah jaman telahnya Saat kereta lewat Terus aku terlalu banyak bicara Janina membenci diri sendiri Sekarang begini padahal dulu Aku hanya bisa diam Dengan ceroboh Aku mencintai Sehingga aku pun terluka Karena harga diri Yang tidak ada gunanya Dengan ceroboh Aku memaafkan Dan hidup sampai Sekarang Penyesalan itu Pura-pura maaf La-la-la-la-la-la Pas syuting serem gak? Sedikit serem Kenapa pi? Soalnya itu kan Sebenernya gak serem sih Cuma kayak Bangunannya itu kan Kayak sedikit Kuno gitu kan Jadi kayak kalau ditakutin sekali aja Udah pada parno Yes, it's about Toxic relation Terima kasih Fujita-sang For Guys Sorry Tadi aku keluar dari showroom Karena kepencet notif Thank you Kastilnya Fujita-sang Thank you for Supporting me Enggak gak ada kejadian horror kok Kenapa ngajak lahir Di bawah jembatan Mungkin biar gak kena hujan Kalau hujan Gemas Kalian juga bilang makasih Buat Fujita-sang Seneng ya Aku dapet kastil sama tawar Thank you Fujita-sang Sokamichi Like new single Oh Ya Ya I see Lirik mana yang paling aku suka Oh my god Am I allowed to say this But I'm gonna say It's on first two T-shirt tak bisa ku lepas Karena di darah ini Ada kiss mark dari mentar Yang belum dijelajahi Gosh The tension Kayak aku bayangin Kayak Wew betapa ancurnya nih Orang ini yang Aku gak tau sih itu ancur atau enggak Tapi kayak Seru banget Seru banget Kayak I like the new MV Koreonya Aku suka Yang dapet bocil-bocil ya Aduh Kayaknya mereka juga ngerti deh Kayak What does the lyrics mean Tapi kan pas kereta lewat Apa gak takut ya sambar Kan kereta lewatnya di atas jembatan layang Hey Kalau mau berkelahi Ayo lakukan di bawah jembatan layang Saat kereta lewat Eh Hah Tapi kan kereta rela gak di atas jembatan layang Aku gak tau Maksudnya apa Maksudnya biar mereka ketabrak gitu My God no way Don't Nah bener nih Kata kapokadut Itu maksudnya Biar Berantemnya gak kedengeran Bener nih Kalian mah bikin aku bingung Iya maksudnya itu Kenapa kita berantem di bawah jembatan layang Saat kereta lewat Ini jembatan layang Ini orang berantem Keretanya lewat disini kan Kalau kereta lewat kayaknya Aduh Motornya bisa-bisa aja gak Nih Kereta lewatin kayak Cute-cute Gorgeous-gorgeous Gitu kan Supaya pas berantemnya Meskipun kayak Waysing lama juga Gak kedengeran sama yang lain Karena ketutupan sama suara Kereta Entah kalau kereta udah kelar lewat Israt dulu bos Gitu Nah gitu ya Yes Guys Cute-cute Gorgeous-gorgeous Cute-cute Gorgeous-gorgeous Terus pas berantem Cuma ngomong Hah Lucu banget Tanggapan No By the way Siski lagi serak ya Suara enggak Guys Suara aku emang gini Aku buat dijelasin Ke berapa orang lagi Kalau aku gak serak Sumpah kayak Orang yang mungkin Belum sering denger suara aku Mereka pasti kira aku lagi serak Emangnya aku ngomongnya serak ya Sis Guys Kita bisa gak sih Ganti topik Gak tapi gak apa-apa sih I like the new single It's my voice By the way It's my voice Like this Or this Aduh temen kampusku chat lagi Bener ya guys Aku diem deh dulu ya Guys gue lagi kerja nih Wes kerja Enggak deng Guys gue lagi showroom Guys Oke Dia cuma nanya Chan Itu apa Karena kenapa Aku tadi nanggil dia Grace Chan Gue pikir ada deadline tugas Sebelum gak kerjain My feeling When Saat dia ngomongin Kalau I be the one Of Senbatsu Ya excited Karena emang Kita udah tau Kalau misalkan Yang bawain Akan all member Jadi kayak Yes Finally Semoga Next time Aku bisa dapet Screen time yang banyak Atau Semoga next time Bisa dapet Kesempatan Main film lagi Sumpah Aduh aku pengen banget sih Please Atau seri sih Terserah deh Gue jadi pemeran keberapainya Main ketiga Minimal Jadi kayak temennya Pemeran utama Gitu To the bone To the bone Oh yes Jadi kayak Di tiktok lagi ada Lagu yang lagi Hits To the bone Dan dia ada Versi Thailandnya By the way Aku udah tau loh VT Thailandnya Aku udah hafal Kayak Should I make it Should I make a short cover With Thai version Kalau kalian bingung To the bone Yang mana Yang ini loh Take me I'm a falling Love me long I'm rolling Losing control Body and soul Mental for sure I'm already yours Sis kamu gak ikut game It's kayak casting Ikut Tapi kayak gak mungkin gak sih Lagian aku juga bingung Itu kan disuruh ngirim Itu kirim apa ya Kirim profil Ya aku iseng-iseng doang sih Gak mungkin Kayak It's GMM anyway Dan kayak seluruh dunia Mau kayak berapa ratus ribu Formulernya masuk Dan kayak I can speak Thai Jadi kayak aku ikut Kayak cuma Ikut dong Fan dong Semoga iseng-iseng berhadiah ya Kayak gak tau kan ya Gimana Luwain aja guys Eh gimana Udah pernah nonton Youtube aku belum Aku bahkan belum nonton Itunya fullnya Apa kita mau nonton bareng Take me home I'm falling Love me long I'm rolling Losing control Body and soul Gimana Belum nonton Jadi aku belum nonton video jadinya Kan aku shoot doang Waktu itu You send your video profile Or it must be video Or just like CV Begitu Begitu hentak ada yang mustahil Betul sekali Kakak Kalau dapet gimana Cus Langsung Gak pake mikir dua kali Iya yang edit Ini yang edit Jadi karena mungkin kan itu kan durasi aku kan kepanjangan Aduh hampir dua jam aku shootingnya Oh by the way This is really a wonderful idea ya guys Jadi tadi aku di mention Dan ini ada yang bilang juga Di komen ya kak Yu Dia bilang Kalau cewek Manggil aku Siska Kalau cowok Manggil aku Siskap Oke Start from now Yang cowok Manggil aku Siskap Yang cewek Manggil aku Siska Oke Yes Please don't call me siswan Huh Call me sayang Instead of siswan You have to meet me Tuh kan Tuh kan Liat kan Aku lagi diem loh Aku lagi diem Aku dibancing You have to meet me Yes I should meet him I literally Extremely Definitely Exactly Should meet me Sepasit Kayak I think before I die I want to meet me Supasit Ariana Grande Abang mbak So lewat Ariana Grande Pokoknya semua idul-idul aku Tapi aku maunya Aduh Bang Udah belum nih Tapi Aku pengen banget Jadi penyanyi Bener-bener kayak jadi Mimpiku sebesar-besar ya Coba Tapi Miu gak di GMM It's okay Sampai ke Ujung dunia Pasti Aku kan Menyusul Girl I'm pieces I'm agresif I'm also extrovert Jadi kayak Gaspol Jakandor 2021 Masih Zodiac Oops I'm sorry Kecepolosan Iya Grace X gen 3 Tapi Grace yang ini Adalah temen kampus aku Dia dibahas dulu Siswan Sumpah tapi Tadi aku sama manajer aku Sudah dipanggil siswan Sis Pas siwan Terus kayak EEEE Oke Semakin mendekat Semakin mendekat Bunyinya I wish you the best of All this world could give And I don't know You'll come back Tell me All you've found was Heartbreak and misery It's hard for me to say I'm jealous of the way You're happy Without me Without me Without me Without me Without me Without me Hello I like Siska's song Bingo 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 Akhirnya kita Berjumpa lagi Bingo Bingo Tuk pertama kali Akhirnya aku sadari Bingo Bingo Sampai saat ini Kita menoleh Untungnya aku Astaga Nagi Siapanya Parkir motor Caris menunggu Takdir pun berpihak Padaku Love Love me Do Oh Oh Hey Aku belum lihat video Coach nyanyi React Bingo Akustik Can you send me the link To DM Or mention Yes Itu kan dibaca Bingo Not bingo Haircare Rambut Diwarna yang beda Gak sih Oh iya Jadi kalau misalkan Aku habis rambut diwarnain Aku pakai samponya Bukan Sampo yang dijual Di Drugstore gitu loh Kalau misalkan Disampo di drugstore Itu kan kayak dia Gak spesialisasi Gak spesialis Untuk Ngerawat rambut Yang khusus diwarnain kan Banyak kan kayak Yang Hair Hairfall Atau misalkan Rambutnya kering Nah Karena aku diwarnain Dan aku di bleaching Ini kalau misalkan Pegang Bisa pegang rambut aku Gak bisa sih Sorry Jadi Jadi ini aku udah kering banget guys Ini kan keliatannya kan Gak kering Dan makanya aku bilang Warnanya sangat bagus Padahal ini asnya kering Tapi keliatannya gak kering Sebenernya gak kering sih Cuma dia kalau diginiin loh Dia agak keset Kalau yang dulu Kan aku kan bisa Langsung seret-seret Nah ini tuh enggak Emang kalau rambut bleachingan Itu dia jadi lebih kasar Emang udah jadi sananya Jadi tergantung kita Kan awalnya gimana Kalau aku selalu pakai sampo Aku waktu itu beli di salonnya Di netaka Terus aku pakai sampo itu Yang emang khusus untuk bleach Bleach hair Dan aku selalu pakai conditioner Conditioner itu perlu banget Dan emang Kalau kita habis di bleaching Kita perlu conditioner lebih banyak Daripada kalau kita gak di bleaching Jadi Conditionernya bener-bener banyak banget Sampai semua layar rambut ini Kena conditionernya Jadi Ya meskipun gak bisa balik ke halus Kayak dulu Tapi dia lebih kayak Lebih ngerawat sih Ngerawat Supaya rambutnya gak terlalu kusut Kalau disisir gitu Oh my god Aku kayak ngerap Israt dulu Oh my god Ini ada yang nanya banget Gak bohong Kalau lu dirayu pakai saxophone Gimana sis To be honest I I found it Sexy to see Men with Saxophone Kayak Kalau misalkan lagi Aku lihat video di youtube Ada band Atau misalkan Kayak lagi live Terus ada band yang ngeringin Kayak matulah aku Tertuju sama cowok Yang main Saxophone Atau trompet Kayak entah kenapa I don't know Tapi kayak Eh Kenapa aku ngewing Gitu loh Kayak Aku merinding Oh my god Sis Can you stop Jadi kayak Cowok panggil ke meja Terus dia kayak Dilipatkan Lengannya Sampai siku Terus dia main Saxophone Atau main Trompet Atau main drum Atau main gitar I love every voice I love every voice Kenapa sih Kalau di showroom tuh Kayak banyak yang Muji aku gitu Banyak yang kayak Sumpah nih Kayak ada yang bilang Otw belajar Saxophone Ada yang tau gak Kontaknya Guru leh Saxophone Otw gak Tapi kayak In real life Atau mungkin di mention Di Twitter Atau di IG Aku gak Gak menemukan kalian Gitu Kayak aku Sama ini tuh Gue ngerasa Jujur banget ya guys Kayak ngerasa Kenapa sih Gue gak kayak Teman-teman gue yang lain Yang kayak Pacar rebel Yang kayak dipuji-puji Pengen dilindungi Tapi kayak When I look at the mirror Kayak Hey girl Kayak emang Lo tuh Bukan kayak gitu Lo tuh emang gak pacar rebel Kayak Ya mana ada cowok Mau manjarin cewek galak Tapi kayak Ada sih Mungkin dia suka yang galak-galak Jadi kayak Tapi ternyata Banyak juga yang Muji aku Thank you I love you You know I love you guys Showroom tuh Minim to beer Kita tersembunyi Oh really Berarti kalian gak Sembunyinya pas lagi Voting So send kill kan Oke I see you guys Cowok kalo Pake meja putih Damagenya plus-plus sih Like what I said before Ship western Udah ada yang canon Belum-belum weh Trompet tahun baru Termasuk gak Nah kita udah masuk Round down yang baru Ini kita adalah mulai Halu Jadi Oke let's go Aku kangen banget Ditanya-tanyain Halu Jadi please Drop your question Or drop your Kalimat-kalimat Halu kalian Di call mention Karena aku bakal Aku bakal melihat Itu semua Miu bisa main Alat musik apa aja Sis Yang pertama Dia bisa memainkan hatiku Kidding Dia bisa main drum Kenapa aku Ngelen lo dah weh Sis Lu gila Dia bisa He can play drum And he can play guitar Mungkin dia bisa main piano juga Mungkin Tapi aku gak tau sih Aku belum pernah liat Aku waktu itu pernahnya Kayak nemenin dia Main drum doang I wish Tapi ya Dia bisa main drum Sama gitar Jadi kayak Oh my god Sis Lo merinding lagi Kayak Hey stop girl Like for what Gitu loh guys Jadi kayak Oh my god Yeah Sis lu setia Atau egaliter Actually to be honest I don't know What egaliter means Can you guys Kindly Would you guys Kindly Describe Egaliter For me Sis kapan mau Collapse nyanyi Sama Bright Iya Niatnya emang udah ada Dari Janin tuh Udah ada tuh Collapse sama Bright Tapi kan Belum dibukakan Jalannya aja Sama Tuhan Yesus Jadi kayaknya Besok pagi lah ya Kayaknya sih Dinner with Natawin Or All you can eat Date with Mio Kenapa gak Sabtu Dinner Sama Natawin Minggu All you can eat Date with Mio Kayak Girl We beautiful We beautiful as We beautiful Jadi kayak Kenapa gak Dua-duanya Gitu kan Tapi kayak It's for fun Right But I cannot do that Since I'm still In this group Mio paling senang Dibuatin sarapan apa Iya Mio tuh Akhir-akhirnya Dia tuh lagi gak suka Makan terlalu berat Gitu loh Jadi kayak Aku bikinin dia Kayak Roti Telur dadar Ngerti kan ya Jadi kayak Kita kocok telurnya Dua Dua Tiga Ada tiga Soalnya kan Bedannya kan Kayak Broad shoulder Right You know what I mean Jadi kayak Untuk menjamin Badannya terjaga Kayaknya gue bakal Diblok deh Meshore Bintar lagi fix Aku masakin itu Pake Dia pertama Kita Kocok dulu Telurnya tiga Terus aku taro di piring Aku tambahin garam Melada Sama bawang goreng dikit Terus aku taro Roti tawarinya Terus aku Ubek-ubek Di ke telur itu Terus tinggal digoreng aja Tapi gorengnya Minyaknya dikit Sama api kecil aja sih Jadi biar gak terlalu Gosang Kalo untuk minumnya Dia puji Tuhan Lagi suka Itu sih Apa namanya Susu jahe Dicampur sama Tom Yam Sis gimana rasanya Nyanyiin orang London Ya kalo misalnya Kalian yang belum nonton video aku Di Youtube channel terbaru aku Apa sih Video terbaru aku di Youtube channel Itu aku nyanyiin orang Terus ada strangers Ada orang dari London He's from London And I get too excited Because Aku sangat senang Kalo aku bisa ngomong bahasa Inggris Dengan orang Dari luar negeri Dan meskipun bahasa Inggris Gua cak-cakan Tapi kayak aku senang Terus kayak Apa yang aku suka Dari luar negeri ya Karena Especially Ya bener di Western Gitu sih Soalnya kayak Kalo misalnya kita ngelakuin Ngelakuin sesuatu Mereka tuh Nge-reactnya tuh Bener-bener yang Amaze gitu loh Kayak keliatan banget Dia tuh menghargai Apapun yang kita lakukan Even strangers Makanya kalo misalnya kalian liat Kayak di Social media Di Youtube sih Misalnya banyaknya ya Social experiment Misalkan nama orang yang Dari luar itu kan Kayak lebih ekspresif Gitu kan Jadi aku suka Your favorite actor Emma I really need to Say that again Oh my god Misalnya Berat kalo tidur Madep mana Madep aku doang Ya aku sekarang Udah pro kompor Belum jadi pro player Aja sih Kalo bisa traveling Bareng Miu Pengen kemana Yang pertama Aku pengen ke Wono Giri Karena emang Kita tuh harus inget Kampung halaman kita ya Terus aku pengen ke Fatikan Miu Miu tuh apa ya Aku gak tau deh Mungkin dia Buddha Iya gak sih Kalo di Thailand tuh Biasanya Buddha ya guys Aku gak tau Aku gak mau nebak-nebak Kepercayaan dia Kepercayaan dia Kepercayaan aku Kepercayaan aku Tapi kita adalah Bersama Bisa suka sama Miu Ini warna apa Aku gak tau Oke aku mau jelasin Aku jelasin Tapi ini bakal lama Kayak 5 menit Karena aku bakal Terusen Gwisrek Jadi pertama kali Ini klarifikasi Gue ngomong aja udah salah kan Ini klarifikasi Kenapa aku bisa suka sama Miu Jadi pertama-tama adalah Pas lagi pandemi kemarin Kurang lebih bulan Mei Atau awal Juni Aku inget banget Aku lagi buka Youtube Dan aku ngeliat cuplikan Special episode-nya Tarn Type Yang season 1 Special episode nih Tau kan ya Yang tau-tau aja nih Sini yang mana ya Terus kayak aku tuh Mata aku tuh tertuju sama Miu Kayak Woy Gue juga mau jadi gap gitu Kayak Cakep banget Sebenernya aku tuh udah tau Miu tuh dari yang dia pas main What the duck Sama art kan Tapi kayak gak terlalu Mendalami gitu Terus pas liat dia main Tarn Type sama gap Kayak wow Woy ini siapa Woy cakep banget Pertama Karena aku suka Suka cowok yang cowok banget Tau kan cowok yang cowok banget tuh Kayak Aku gak bisa Melanjutin lagi Kalian pasti tau Gimana maksud aku Kayak yang Sebenernya kan Oke Jadi Kak I could cry Jadi Pertama kali aku ngeliat Miu itu Yang di special episode Tarn Type kan Terus dia tuh pake baju Pake 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 Tank top Bukan tank top Kalo cowok tuh bukan tank top Serem Kayak pake kaos dalem Kaos dalem cowok Ngerti kan Kaos dalem cowok Nih bukan tank top Cewek Kayak gue dong tank top Terus dia pake kemeja putih lagi Kayaknya bukan kemeja putih deh Kayaknya tuh kemeja biru muda Di series itu ya Di adegan itu dia pake itu kan Terus Dia pake jam nih Pake jam tangan Pake jam tangan di kiri Udah gak capek Terus dia pake jam tangan di kiri Terus dia pake jam tangan di kiri Tapi pas adegan itu Dia ngelapas jam tangan Dia ngelapas jam tangan Gua ya terus dia taruh di meja Brok Gitu kan Terus kayak Aku mikir kayak Boy Keren aja Gitu kayak keren aja Keren banget Kayak I found it It's hot Terus kayak aku mikirnya kayak Awal itu keren banget Kayak Gimana ya Pas aja gitu Kayak lengannya Pundaknya tuh lebar Rambutnya jatuh ke matanya Oke stop Cukup ya Jangan dipancing lagi akunya ya Udah cukup Capek Kayak aku tuh bingung sih Kenapa aku tuh bisa jatuh cinta sama Miu Kayak Oh my god I could say That I fall in love with Miu Like for real I know it's weird And freak But Aku gak bisa Buat kayak Biasa lagi Gak sih Gue bisa Sementara Oh bisa sih Cuma lo tuh drama Tapi kan buat Tuhan Gak dia mustahil Dan aku kayak Mulai memperdalami Tentang Miu Memperdalami What do you mean with memperdalami Kayak Aku mendalami tentang Miu Sepasih Terus kayak Kayak aku ngeliat Dia dulu gimana Terus kehidupan dia itu gimana Kayak aku tau Dia punya adik Aku tau dia punya anjing Pom Namanya Chopper Aku tau dia suka One Piece Aku tau dia Nyanyi kesukaannya tuh Ed Sheeran Dia pernah bilang Terus ini kayak Yaudah kayak suka aja gitu Kayak Menurut orang-orang Miu tuh mungkin Bukan yang terganteng ya guys Buat aktor tuh Mungkin banyak banget Yang lebih extremely handsome Tapi kayak gak bisa Sumpah Gak bisa Gak bisa Kayak aku pikir tuh Aku pikir tuh kayak Rasanya ini tuh Kayak cuma sesaat Kayak Ya sesaat Jadi kayak Aku pikir kayak Hala nih pasti Pas cuma bosen doang Woy Ntar juga gue pindah lagi Enggak Sumpah woy Ini udah mau setahun Aku mencintai Miu Sepasit Dan aku masih Tapi gak ada yang salah Dengan perasaan Selagi itu tulus Dan gak merugikan Siapapun Iya kan Aku gak merugikan Miu Aku gak merugikan Orang-orang di sekitarnya Tapi kayak It's okay Kayak Itu sih Bikin aku semangat banget Jadi thank you Miss Passit For being access Udah guys Sampai Kalian mah seneng Lihat aku Halo Udah Oke aku nyanyi lagu Aceran buat kalian semua Nggak nyanyi lagu aceran ya Lupa So baby I Die Take me Into your loving arms Kiss me under the light Of a thousand stars Oh darling Place your head on my beating heart Na 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 Maybe we found love Right where we are Baby we found love Right where we are We found love Right where we are We keep this love in the photograph We keep these memories for ourselves And our love is never closing Hearts are never broken Time is forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home Yeah tahun ini Mew 30 tahun I'm 21 years old Like Nine years difference Nine years difference I live for nine years difference Yeah Oh my god Gimana kalau aku beneran sama Mew Gimana kalau jodoh gue Mew Kayak Aku udah pernah nanya ibu Oke Ini adalah curhat Aku gak pernah ngomong ini Ke siang aku Jadi I've been talking about this to my mom Kayak bu Gimana kalau aku jodohnya Mew Kayak bu Gimana kalau ibu mantu sama Mew Ibu bilang kayak Kamu tuh gak usah aneh-aneh Kenapa sih Yang senegara aja Belum nemu Kok udah mau yang negara lain Kayak Kak Terus ibu tuh mau jadi serius Kak Susah Kak Kalau beda adat Beda negara Terus aku kayak Mom Why you take it seriously Jadi kayak Bayangin Mew Pake baju jawa dodotan Oh my gosh Jawa dodotan tuh Cowoknya tuh gak pake Atasan guys Jadi kayak Shirtless Shirtless Bayangin gak sih Kayak Udah Capek Oh my god Ada tower lagi ya Terima kasih Pujitasang Atas towernya Ih Kau penuh Kaa Tolong editin fotonya Mew Pake baju dodotan Jawa Alias gak pake baju Atasannya doang Bawanya pake Sama aku pake kebayang Tapi gak usah Ngerepotin Tapi kalau iya gak apa-apa sih Iya nanti kalian Aku undang Jadi Pager ayu Dan pager bagus Kalau cewek Pager ayu Kalau cowok Pager bagus Iya ntar aku Kayaknya gue Bakal banyakan Ininya deh Bakal banyakan Pager ayu Bagus sih Daripada Undangannya Kalian mau jadi pager ayu Apa pager bagus Kalau misalkan nanti Aku benar undang loh ya Kalau aku nikah nanti Aku pengen Kayak aku tau ini Freak Atau weird Tapi aku pengen ada Badut little twin star Kayak gak tau guys Itu kayak Impian terpendamku Dari aku umur 15 tahun Karena aku suka Little twin star Kayak ada badut little twin star Tapi mereka kayak gak imut Dibikin kayak dewasa Terus nantinya pager ayunya Nanti aku maunya Suasananya itu Aku pengennya warna putih Sama krim ya guys Jadi tapi ada sentuhan Sentuhan pink softnya Jadi nanti aku bakal kasih kalian Kayak kain warna pink soft Sama krim gitu Jadi pada-pada ini Sama sekalian Ntar aku sekalian Berikan sepatunya juga Kalau tenang aja Ini dia yang bilang Katanya mau di Wow pager hati kamu Boleh gak? Hmm bisa Ditunggu di video Kalo tangan 21 Kalut sang Terus ada yang bilang Ini kalo misalkan Saya catering gimana Atau Gulung kabel gak apa-apa Oh boleh ya Gulung kabel Buat itu yang ngomong Silahkan para hadiri Menuju ke meja Untuk gini gini Gak itu boleh Gak ah Tiket pesawat mahal Girl wake up Wake up Wake up Nanti kan aku bikin dua resepsinya Yang pertama Aku bikin di Jakarta Gak usah jauh-jauh Di Kempinski aja Di Grand Indonesia Borong Itu udah gede Udah mewah banget Panggung tengahnya itu bisa untuk 16 member JKT Kemarin aku pas nikahnya Cilin udah pernah ukur Terus kalo misalkan Di Thailand Ada resepsi lagi Tapi kece-kecilin aja Kayak buat Artis aja Siapa tau kan Gap mau dateng kan Gak bisa sis Kayak lu tuh maunya Miw sama Gap Tapi gimana Aku pernah bilang sama Miw gini Miw Pilihannya cuma dua nih pilihannya Kamu beneran sama Gap Atau aku pacarin kamu Gitu Jadi Ya kita liat aja Kita liat aja kerepnya gimana ya Yang penting pilihannya cuma dua Iya nanti nikahnya live streaming Tenang aja Live streaming 24 jam Gue jaga dawat aja Oh my god Cute Kayak Iya cute Terus Kalian tau gak sih Kalo nikahan Jawa itu Kalo Kita dibagiin Kayak potekan Potekan kayak kendi gitu Kecil kecil Terus kalo kita mau Makan apa Kita tinggal kasih Live di tiket.com bener banget Tiketnya hanya 30 ribu rupiah Tapi kalo nikahan gue Kayaknya 100 ribu Udah mahal Soalnya kan modelnya Aku jaga Zupa Gemes If you broke my heart I will date you Yes right That's my motto Iya ada Zupa soup Nanti ada Zupa soup Ada candol Ada candol dawat Terus aku pengen ada Steak Aku pengen ada Kayak digiuk aku Tapi tuh Yang daging-dagingan itu Terus pengen ada puding Aku pengen ada Daging Aku pengen ada Gudeg Dan kita harus memadu-madankan Itu guys Kolaborasi antara dua budaya Thailand dan Indonesia Jadi Ada kuah tomiam Dicampur lodeh Ih no Terus ada Ada banyak sih ya Kita bisa mikirin nanti Aku belum Itu juga Ketemu Om Miu juga Kan dia lagi event Free Fire Dia di Bangkok Tadi di siang Paragon Belum pulang Baksa Wonogiri Jangan lupa Baksa titoti Makanan Thailand Perlu banget Sis Aku jaga meja VIP aja Bener Ntar jagain mejanya ya Biar member-membernya Duduknya di meja VIP Kalau 100k buat 4 hari Buset Gue mau nikah Ape ngapain Aku mau jadi kursi Yang didudukin Mew aja Gak Gak Are you really Sure about that Sis siapin kamar Buat aku sama Nanon Takut banget Takut banget Kak Sis kami Buat gue ikhlas Gila Never 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 gonna happen Never Aku jaga sikap aja Jadi ya Bener Kita harus diskusi keluarga dulu Soalnya kan kayak emang lagi padat kan Kayak aku lagi Latihan buat set list juga Pulang ke rumah juga Jam 2an terus Terus kalau Mew kan Emang dia lagi ngurusin project baru dia Yang Aquarium Man Sama Lagi ada event Banyak juga kan Talkshow Jadi belum sempet kayak Ketemu keluarga juga sih Jadi mungkin nanti kita bakal obrolin gimana Fixnya Vendornya mau pake apa Terus kayak wedding organizernya Mau pake yang mana Sama Make upnya Kita mau pake dari Bubah Alvian Atau pake dari Yang lain gitu kan Karena kan emang budgetnya Harus diatur juga kan Gitu sih palingan Terus paling kayak Ya kita emang suka agak Berbelit-belit Ngomongnya Soalnya emang aku sama Mew tuh suka Apa ya Kita tuh suka beda pendapat Tentang warna karpet Kayak aku tuh pengennya Karpetnya krim aja lah Tapi dibilang gak bisa Kalo krim Kalo misalkan orang-orang pake hak Nanti kotor Terus kayak Iya juga sih Jadi kayak Belom tentuin lagi sih guys Jadi Ya doin aja Semoga lancar sampe hari H Semoga gak ada halangan Semoga Aku sama Mew juga bisa sehat-sehat terus Oh my god Kayak beneran gak Jujur Kayak beneran gak Kayak gue lagi di Interogasi sama insert Terus kayak duduknya Iya doin aja Semoga lancar sampe hari H-nya Iya soalnya kan aku juga sama Mew Kan lagi belum sempet ketemu Jadi belum Ngobrol Lebih lanjutnya gimana Jadi Girl That's your future That's your future Aneh guys Cape guys Cape Tentu lah Semoga sama awak Amin Makasih ya kak ya Bulan madu Bulan madunya mau kemana Dipancing lagi nih Mau dijawab versi interview sama wartawan Apa versi Gimana Oke versi interview sama wartawan ya Kalau aku sama Mew Emang belum mikirin sih Kita mau bulan madu kemana Soalnya kan emang Ya yang penting Halal dulu aja deh Jadi kayak Ya Karena kan emang kita Abis nikah juga Bakal langsung lanjut kerja juga kan Jadi kayak Kayaknya kalau honeymoon Pasti banyak lah Waktunya kapan-kapan aja Juga bisa Yang penting kayak Ya semoga hari Hanya lancar Kalau buat liburan Pasti kan bisa diatur juga kan Kapan-kapan ya Jadi sekarang emang lagi fokus Buat nyiapin Minggu depan aja sih Biar acara yang gak ada Yang kemis Atau misalkan Ada yang lupa-lupa Soalnya kan orang-orang suka pelupa Jadi kayak Kita emang selain ingetin aja Soalnya emang yang koordinasiin berdua Kan emang kita berdua doang kan Jadi Gitu sih kak palingan Makasih Girl Gitu Gitu sih paling aku jawab ya guys Jadi mau langsung Atau tunda momongan nih Kalau untuk itu sih Jujur aku sama Mie Belum ngomongin lebih lanjut ya Karena emang Kebetulan kita berdua kan Emang lagi sama-sama sibuk Dan emang masih Banyak juga kegiatannya Jadi Sebenernya kita gak nolak Gak nolak Ngomongan sih kak Apalagi kan kalau misalkan nikah Itu kan Apa sih Tuhan tuh Mau kita nikah Itu kan untuk Apa ya Untuk bersisilah Maksud aku kayak Untuk meneruskan keturunan Jadi emang Kalau aku sih gak pengen Tunda momongan sih Sedapetnya aja ya Ya dalam nama Tuhan Semoga secepatnya dapet Terima kasih kak Udah capek Capek banget Capek banget Ambil sakit dulu hati Aduh Kacak banget zih Nama anak pertama yang mau Kayak gimana nih kak Oh Kalau untuk nama anak sih Emang belum siapin loh kak Orang nikah aja belum kan Jadi Yang pasti sih Belakangnya Jong Shififat sih Karena kan emang Ikut bapaknya kan Tapi aku sih Kalau aku sendiri pengennya Kenapa kak Sorry gak denger Iya bener Aku emang pengen Namain Marvel Kayak dulu pas aku jadi Member JKT Tiga tahun lalu Maksudnya lima tahun lalu Aku emang sempat ngomong sih Kalau Punya anak pengen Namain Marvel atau Marvella Jadi Mungkin Marvel Namanya Atau mungkin nanti Tiba-tiba aku Berubah pikiran Jadi gak tau juga sih Kan gimana juga Keluarga kita Maunya gimana Gitu Makasih kak Capek agak nih Sizarat dulu Ayo dong guys Lagi aku mau cosplay Wawancara insert Mas Kawin sama sesaranya Gimana kak Oh Kalau itu sih emang Apa ya Kalau gue sih Mas Kawin ini Gak banyak ribet-ribet sih Paling kayak Seperangkat alat Nyatok aja sih Soalnya kan emang Rambut aku kan Ah guys Demi Allah Ini nge-lag tadi Low battery Iya Jadinya pengennya sih Mas Kawinnya Gak terlalu Lanjut ya guys Mas Kawinnya sih Pengennya sih Gak terlalu ribet sih Jadi kayak Dan aku juga Gak pengen Miu Itu kayak Nguarin model banyak Apalagi kayak Buat Mas Kawin Dan seperangkat- seperangkat Itu doang kan Jadi kayak Emang itu pengen Kita tuh pengen Keep budget Untuk Ya beli rumah Nantinya Eh Kan kita udah punya rumah Yang lupa Kalau Miu kan Banyak rumahnya Tuh Mau ikut adat apa kak Oh iya Kalau untuk adat sih Sama aku Sama keluarga aku Dan keluarga Miu Emang udah sepakat Buat kayak Kita bikin dua kali sih kak Jadi kayak Untuk di Jakarta Aku pake adat Jawa Dodohtan Dan untuk di Thailand Emang aku ngikutin Budaya disana aja Nanti aku pake baju yang kayak Tradisionalnya Thailand Si Palingan Jadi kalau misalkan kakak mau ikut Oh btw juga bakal diliput Sama insert Dan berbagai stasiun TV Jadi kayak Ya make sure aja Stay tune semuanya Rencana tinggal di Bangkok atau Unogiri? Kalau aku sih Sejauh ini aku mikirnya Aku bakal tinggal di Jakarta aja sih Soalnya kan emang Base aku Karir aku juga Banyak kan di Jakarta ya Job-jobnya Terus kalau Miu Emang dia tuh emang Karena emang udah umur Mungkin ya Jadi kayak pengen ngurangin Job Jobnya sih Jadi mungkin emang Antara Aku yang ikut dia ke Bangkok Atau dia yang ikut aku ke Jakarta Tapi mungkin Kemungkinan dia yang ikut aku ke Jakarta sih kak Soalnya emang Dia juga bilang kayak Pengen fokus Untuk keluarga aja sih Kalau Bright Match Nanti warna apa kak? Oh iya Kalau aku sendiri sih Siapin buat 16 member Aku dipilih aku ya Jadi aku ada 16 member Sandbasu Bright Match aku Yang pastinya Anak aku stick masuk Sama Eve KGB Chinhub juga Sama Jinan Kita tuh emang Aku Dan Miu udah sepakat sih Kalau warnanya Pengennya warna krim aja Supaya lebih natural Dan emang cocok buat cewek Ataupun cowok Dan kalau untuk best mannya sendiri Emang Miu udah pilih Teman-temannya dia sih Yang Teman-temannya dia yang dari Thailand Buat jadi Inbest man Dan jadi Dia datang ke Indonesia Ada siapa aja? Oh iya Ada banyak sih Miu sih sempet bilang kemarin Kayaknya ada GAP juga Ada GAP Terus ada Ada Bright Terus ada Natawin juga Terus ada Itu loh Siapa? Aku lupa loh Namanya itu agak susah Itu Joswayar Joswayar Emang Teman mainannya Teman mainnya Miu sih Jadi emang Gak jauh-jauh sih Emang Dunia ini kan kecil ya Jadi itu-itu aja sih Tetep berkarir Tetep berkarir apa Jadi ibu rumah tangga Kak Oh kalau aku sih Tetep berkarir sih Maupun aku dan Miu Emang kita sepakat untuk Tetep berkarir Jadi kayak Karena kan emang Sama-sama Impian kita jadi Entertainer Dan Miu sekarang juga Udah punya Miu Sepasih studio Yang puji Tuhan banget Udah berkembang Dan udah punya banyak talent ya Kak Jadi kayak Dia bakal lebih fokus Untuk jadi Ngelola aja sih Daripada tampil-tampil Kalau aku sendiri Aku lebih pengen Untuk rilis album Abis aku nikah sih Udah guys Cape banget Udah Nikahannya Pakai WO Atau ngurus sendiri Kalau aku sendiri Ini pertanyaan terakhir aja ya Kak ya Soalnya aku udah dijemput Nih katanya Aku emang pake WO sih Karena kan emang Takutnya Karena sibuk Jadi gak sempet Kalau ngurus sendiri Kita gak sempet Untuk kayak Megang semuanya Jadi kayak Kita yang ngarahin WO-nya Kita mau apa Biar mereka yang atur aja Teknisnya gimana sih Dan puji Tuhan Emang sekarang udah nemu sih WO yang pas Thank you semua Bu interview hari ini Dah Kelar Ha 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 Cape Guys Cape Duduk dulu Nah Kita iklan dulu ya Guys ya Wah udah jam 10 Aku Mau minum Dan abis ini aku mau Aku mau ngerjain tugas Karena Karena Aku besok harus kumpulin tugas Jam 11 malam Jadi aku Daripada aku Nunda-nunda Mending gue kerjain sekarang Hari ini Jadi kapan Beratot Oh my god Yes I would like to Ber Guys aku tuh Au 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 Kok sakit ya Aku tuh pengen banget Kayak reaction video Dari selesai selesai Aku tonton Tapi kayak gak Masuk ratenya Aduh Gak bisa Guys For the last time Aku mau nyanyi sedikit deh Buat kalian Sebelum penutupan Iya bener Aku mau nyanyi Apa ya Nyanyi apa ya Nyanyi lagu Cool Girl Cause I like Cool Girl Aku suka banget Aku suka banget lagu GKT yang Cool Girl Bener ya Pada akhirnya cinta itu Bagai tempat Menggantung nyawa Kalau sampai terbawa oleh Perasaan Pasti nanti akan terluka Cool Girl Berarti aku selalu terluka Karena aku selalu terbawa Perasaan Jika begitu Hidup itu Jalur yang amat Menyesakan Oh my god Apa yang kamu lakukan Siska Kamu seorang panggilan Atau tidak Ulang Jika begitu Hidup itu Jalur yang amat Menyesatkan Meskipun Tersakiti juga Hal penting Kucoba Mempelajarinya Ku selalu Ku selalu Saja Ku berpura-pura Tenang Karena rasa Cintaku Benar-benar Ada Pada akhirnya Pada akhirnya Cinta itu Bagai tempat Menggantung nyawa Kalau sampai terbawa oleh Perasaan Perasaan Pasti nanti Akan terluka Cool girl Wow Another castle Castle Terima kasih Fujita-sang Guys Guys Ngomong kalian disini Gimana kalau aku Dipotong rambutnya Nih ya Kalau misalnya Potong rambut Aku tadi Sepet gila Gue cocok juga Kalau rambut pendek Tapi aku gak pede Kalau segini Bisa gak kebayang Bisa gak guys Kebayang kalau aku Rambut pendek segini Kayak sepanjang ini Nah Ih gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa 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 Gak bisa Kayak tapi aku gak pede Kalau aku rambutnya tuh Gak panjang Kayak emang dari dulu tuh Gak pede Kita coba dulu Kita coba Kita mencobanya Nih guys Ototku gede kan Jadi jangan macem-macem Laku Coba ya Gimana Ah gak bisa ya Udah babay semuanya Amin coba Gimana Biar aku Biar rambut pendek Tapi kayak Bisa kan Bayangin Tapi aku gak bakal Potong rambut sih Cuma Bagus aja Ah gak tau Apu sing Oke thank you for today guys Aku mau bacain yang ada di podium dulu Thank you Thank you Fujita Sang Thank you Kak Akustik Thank you juga Kak Kalutsang Oh yeah yeah Oh yeah yeah Thank you Kak Gerald Thank you Kak Anggi Thank you Kak Cesara Thank you Kak Stephen Kak Punah Kapi Thank you Kak Susu Kental Manis Dan Kak Kowiru Oh Ada kayak Akustik juga Dan Kak Ada Kak FMI Ada juga Kak Kalutsang Ada juga Kak Citra Dan Kak Kesayangan Karena Vita Febri Halo Kak Cesara Juga Halo Aku special bacain Buat Sampai nomor 20 Kak Adinda Thank you Kak Susana Thank you Kak Frida Kak Adelika Kak Maya Kak Devine Dan Kak Jipo Thank you so much Terima kasih Buat Giftnya Thank you Sama Fujita Sang Wah Gila nih Spon Sari Fujita Sang Thank you Fujita Sang I love you Hope Hope I can See you in person I really Wait for that day To come Thank you Stay healthy Guys Capture Let's capture Okay Thank you guys Capture Capture In aku Do Guys Virtual Photoshoot Ayo guys Nanti Akunya di Di crop Gitu guys Podiumnya Virtual Photoshoot Capture 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 Oke Mantap Thank you guys See you On theater Tanggal 20 ya Dan See you Tanggal 21 Video call Aku Sari 1 dan 2 Ditunggu Kedatangannya Ditunggu I love you So much Thank you Bye Bye Jangan tidur Malem-malem Tolong Youtube Showroom Thank you so much Semuanya Thank you Bye 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 Thank you Bye Bye ms